selamat menikmati apa kabar para sobat semuanya ketemu lagi dengan saya Andriah ya pada kesempatan hari ini di hari Selasa tanggal 27 Desember waduh hampir setahun loh siaran disini bentar lagi ya tiga hari lagi pastinya di BBM Bincang Bintang Muara dan saya bersyukur sekali para sobat karena pada kesempatan siang hari ini bintang tamu kita yang sangat luar biasa cantik jelita muda belia sudah hadir di tengah-tengah kita kalau kemarin para sobat sudah kehadiran penyanyi pop sekarang juga akan ditampilkan kembali vokalis pop Indonesia siapa dia tepuk tangan untuk Audi Bela oke Audi apa kabar Audi aku merasa benar-benar terhormat banget ya Audi ini gimana kabarnya nih baik Alhamdulillah nyari Radio Muara susah gak sih lumayan lumayan ya padahal Kemang Jakarta eh Kemang Jakarta Kemang Rawamangun itu kalau dihitung-hitung makan waktu kalau gak macet itu paling 15 menit sampai 20 menit ya problemnya memang macet jadi susah gitu ya karena situasinya memang macet hari ini padahal memang masih bawa-bawa hari libur tapi karena banyak sekali aktivitas orang Jakarta jadi tetap macet gitu ya ngomong-ngomong dengan single pertama eh single pertama di album B3 sekarang ya ketiga boleh dong diceritakan single judulnya dimana kalau gak salah ya ya betul judulnya dimana dapetnya lagu dimana terus orangnya dari mana gitu ya ya untuk lagu yang dimana ini kebetulan dari sahabat aduh Kang Dini apa ya sebutnya ya sahabat 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 karib apa sahabat aja sahabat bekerja ya ya beliau memperkenalkan salah satu musisi yang memang sudah profesional di bidangnya kebetulan beliau ada lagu yang judulnya dimana itu lihat karakter suaranya aku yang katanya cocok cocok gitu ya akhirnya pilihlah karena memang seorang pencipta itu selalu melihat dan mendengar karakter dengan ciptaannya itu harus selalu kawin gitu kan kadang-kadang orang pencipta dan penyanyi juga harus kawin dalam artian oh iya dong iya dong kalau enggak kagak bakal nyatu itu pekerjaan yang penting bukan nikah ya benar bukan masalah itu dibalik layar lah kita gak usah bahas yang pasti antara penyanyi dan pencipta lagu itu harus mix atau harus kawin cocok kalau kata kata orang-orang musik seperti itu harus kawin dong ini musiknya sama lagu gak kawin nih gitu betul oke para sobat biar gak penasaran yuk kita dengarkan lagunya Audiwela dengan apaan dulu sih oh iya Q&A dimana pokoknya di sini deh ya dibilang gini kau dibilang gini kau salah dicoat gitu kau salah menurutin maumu salah jadi serba salah dikasih hati kau marah dikasih jantung kau marah dikasih cinta kau marah maunya apa diputusin ku terlanjur sayang minta rusin aku pusing 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 lama-lama ku bisa darjur lama-lama ku bisa darah tinggi lihat sikapmu yang begitu selalu salah gak jelas apa maunya dikasih hati kau marah dikasih jantung kau marah dikasih cinta kau marah maunya apa diputusin ku terlanjur sayang diterusin aku pusing 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 lama-lama ku bisa darjur lama-lama ku bisa darah tinggi lihat sikapmu yang begitu selalu salah gak jelas apa maunya lama-lama ku bisa darjur lama-lama ku bisa darah tinggi lihat sikapmu yang begitu selalu salah gak jelas apa maunya lama-lama ku bisa darjur lama-lama ku bisa darah tinggi lihat sikapmu yang begitu selalu salah gak jelas apa maunya para sobat mau dapet pulsa gratis mau dapet hadiah caranya gampang banget 1. aktifkan kartu merah putih 2. isi ulang pulsa kartu merah putih 3. dengerin terus radio muara dan ikutan kuis tebar pulsa merah putih persembahan kartu merah putih makin sering isi ulang pulsa kartu merah putih makin besar juga kemungkinan mendapatkan pulsa gratis dan hadiah-hadiah menarik lainnya segera aktifkan kartu merah putih jangan lupa jangan lupa dengerin terus radio muara 693 AM atau lewat streaming di www.radiomuara.com ikutan kuis tebar pulsa merah putih dan menangkan pulsa gratisnya setiap hari kartu merah putih dipersembahkan oleh Yayasan Olahragawan Indonesia dan didukung oleh Indosat Uridu kartu merah putih memang hebat radio muara berkubur 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 dari mana Pak Adi ya Saul namanya juga cari makan ini yang benar yang makan bukan tapi akhir-akhir ini tangan gue kok kesemutan terus kenapa ya kenapa sih Pak Adi kok bisa kesemutan gitu sih tau men ini gue udah ngurutin tapi masuk ke belu semua badan gue juga enggak sengaja enggak bang oh gampang Pak Adi ambilnya solusi nih udah Pak Adi kita abang ambilin oh udah enggak ambilin enggak ambilin maksudnya mengbuka Aduh laun dengan kagak ya punya obat kan agak sampai sampai kembangan lagi emang enggak apa ya Terima kasih telah menonton. 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 Apa cerita-cerita dari Audi Dari mana pertama awal Tik vokal pun seperti apa Orang kan kadang-kadang Tidak pernah tahu bagaimana kita itu Sulitnya untuk menyelesaikan Satu buah lagu gitu ya Kadang-kadang kalau orang yang Apa namanya yang juli banget Kita udah merasa udah cukup Tapi si penyanyi ah belum mah Ah belum mah atau sebaliknya Si penata vokalnya belum srek Atau si pencipta lagunya belum srek Kata penyanyinya udah Oke kadang-kadang bikin bad mood juga disitu ya Itu problemnya disini yang lagu dimana Selalu itu Jadi pada saat lagu ini udah take Dan aku yang mas kayaknya aku belum dapet Untung kamu yang minta Coba kalau penciptanya yang minta Bisa air mata turun loh Itu malah aku yang minta Karena aku dengernya yang Masih di game masih kurang ini kurang enak Ini kurang ini kurang itu Kok jadi kamu yang Rata-rata begitu Lu kuas akunya jadi ya Jadi kalau yang Yang para pencipta Atau penata vokal itu Yang paling enjoy bagi mereka Apabila penyanyi yang merasa sendiri Atau penyanyi yang minta kayak Audi Mas aku kurang dong Aku kurang Gue udah leto ini Itu memang benar Sering terjadi itu seperti itu Sampai dengan Mas Jayan sendiri yang Kayaknya lu yang ribet ya Tapi Gue aja gak apa-apa Tapi gue gak enak masih dengernya Yang perfect aja lah ya Ya karena Apa ya Seorang vokalis yang Yang bertanggung jawab Dan yang ingin maju Memang selalu Memperhatikan sedetail mungkin Di dalam Apa namanya Karya yang Yang dibawakan Iya betul Karena kan disini Gak cuma aku ya Yang orang denger Ini juga pasti berhubungan dengan beliau Yang ini siapa sih Nyiptain kok Nyarinya kayak begini Misalnya kan Itu pasti akan efeknya tetap ada Betul Oke tepuk tangan dong Buat Audi Bella Yang memang sangat-sangat luar biasa Jarang loh Vokalis atau penyanyi Yang Terkecuali yang sudah senior Rata-rata Kalau penyanyi senior itu Pastinya dia punya Apa ya Punya rasa tersendiri gitu ya Dengan kebiasaan dia bernyanyi Tapi Audi yang memang Sudah tiga album Sebenarnya dengan yang ini ya Betul Dengan yang single yang Yang akan datang ini Walaupun belum jadi album Akan tetapi Penyanyi yang Sangat-sangat luar biasa Memiliki tanggung jawab Dan keinginan untuk perfect Ya kita harus appreciate Terhadap vokalis yang seperti ini Tepuk tangan dong sekali lagi Oke Pop Indonesia Memang up and down Belantika musik Indonesia itu Sangat terasa Audi Nah Kalau kita menginjak kepada up and down Kita belum Belum Membicarakan tentang market ya Tapi up and down nya Musim Menurut Menurut Audi Bagaimana nih Up and down nya musik ya Sebenarnya sih Kalau buat aku pribadi Musik adalah jiwa Jadi kalau untuk up and down jangan Jangan dibikin up Jangan dibikin down Dinikmati aja sih sebenarnya Mungkin kalau pada saat ini yang memang Belum banyak yang berkarya Sebenarnya bukan belum banyak Sebenarnya banyak banget ya Musisi-musisi yang udah berkarya Dan artis-artis Yang sudah menyanyikan lagu-lagu karya mereka Menyanyikan lagu-lagu yang lama Atau yang terbaru gitu ya Buat aku sih Gak dibikin Kalaupun lagi gak rame Jangan dibikin down Pokoknya gak dibikin down Iya Semangat aja Iya tetap semangat aja Karena Kita ini hidup Yang memang tidak boleh berhenti berkarya Betul Buat aku ya Jadi saat musik itu lagi rame yang ada Ya bersyukur aja Dan nikmati aja Dan semuanya itu pasti akan ada Feedbacknya ke kita yang Eh akhirnya kita bisa mau berkarya juga Ada terinspirasi Kalaupun dibilang down Ya jangan dibikin down Justru kita yang Anak Indonesia Yang mesti punya tanggung jawab Untuk berkarya Aku sih gak pernah lihat karya itu jelek atau tidak Selama kita mau niat baik Untuk memajukan Indonesia Di bidang musik Ya tetap aja deh berkarya Jangan lihat down atau upnya Tetap berkarya terus Jangan sampai kita merasa Ah ini karya kita gak bagus Ini gak enak Justru ada karya itu adalah Orang bisa Melihat Sisi dari Sisi dari karya itu sendiri gitu ya Penghormatan atau penghargaan Musik Indonesia itu tersendiri Oke tepuk tangan dong Sekali lagi untuk Audi Karena memang Kalau kita baca sejarah Dan kita pelaku sejarah Atau melihat Mungkin Kalau usia kamu Mungkin tidak tahu Bagaimana Bubingnya dulu Seperti Benci Tapi Rindunya Siapa itu Merem Belina Atau juga Gelas-gelas kacanya Beta Ria Sonata Akan tetapi Di saat musim-musim sekarang ini Kalau kita Mumpamanya mengeluarkan Lagu-lagu semacam itu Kadang-kadang orang bilang Wah ini pasarnya udah gak ada Gitu kan Nah Bagaimana Audi Untuk menyikapi hal semacam itu Bahwa Musik memang dinamis Dan genre musik Macem-macem Pop juga bisa dimasukin Berbagai macam pop gitu ya Pop kreatif Pop jazz Dan sebagainya Bagaimana Audi Untuk bisa meramuh hal itu Agar Tidak Seperti nasibnya Musik Pop cengeng yang Sampai sekarang Kayak bermesak Segala macam Sulit untuk bangkit lagi Dengan musik seperti itu Ya Kalau untuk Audi pribadi sih Lagu Ini memang karena Era globalisasi sekarang Memang Sudah maju ya Easy listening gitu ya Betul Sudah maju Dan orang Banyak juga Mendengar Kupingnya tuh Udah yang cantik Jadi Banyak pilihan Iya banyak pilihan juga Dan Yang dianggap dulu adalah Hah ini udah jadul gitu ya Dan sekarang Ya kita Oh Ya kita terusin nanti Sebentar Nanti kita terusin Daripada ntar gue dikomplain Ya oke Para sebat Jangan kemana-mana Diingetin Kalau para sebat mau ikutan Via Facebook juga bisa Tapi kita Iklan dulu Radio 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 Lelah aku Dihantui Bayang-bayang gelap Di setiap langkah Di kesunyian hati Tak mungkin Berhenti ku mencari Dimana Dimana Oh dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan ku cinta Kan juga dicintai Masa percaya ku yang hilang Oh dimana Oh dimana Kecewaku Mengikuti Di setiap langkah Di kesunyian hati Tak mungkin Berhenti ku mencari Dimana Oh dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan ku cinta Keindahan ku cinta Dan juga dicintai Masa percaya ku yang hilang Oh dimana Dimana Di kesunyian hati Tak mungkin Berhenti ku mencari Dimana Oh dimana Oh dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan ku cinta Dan juga dicintai Masa percaya ku yang hilang Oh dimana Aku temukan lagi Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan ku cinta Dan juga dicintai Masa percaya ku yang hilang Oh dimana Saat Sama-sama Suara Seong-sama Sayang-sama Terima kasih telah menonton 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 Kamu ini harus meniru Dan harus contoh Bagaimana semangatnya beliau Apapun kita lakukan Yang penting kamu itu bisa bermanfaat Untuk orang banyak Seperti nyanyi apapun Apapun yang kamu lakukan sekarang ini Contohlah seperti beliau Luar biasa Nanti kita akan coba Bagaimana live-nya Mbak Audi Bela ini Di audio yang kita dengar tadi Kan waduh sangat luar biasa Nah nanti kalau sudah live Nanti para sobat muara yang sudah banyak sekali Nenger like nih Pastinya makin Senang nih Mbak Audi sukses dengan lagu-lagunya Kata Nda Neti Negoro Dimana nih Sementara Idayana Zaki Syakimai Sedang monitor Luar biasa ini Bahkan bukan hanya di daerah Jakarta yang monitor Dari daerah-daerah juga banyak yang masuk ke Apa namanya Acara Radio Mara ini Di Anak Sastra itu Di Indramaya apa di mana Semarang Di rumah Cerebon Cerebon coba Sekali berenang kalau kata orang Berapa pulau terlampaui Makanya Audi nih Di Jakarta Baru di Radio Mara pasti Baru di Jakarta Kalau di Bekasi beda radio kan itu Masih Walaupun radio di dengerin di Jakarta Kalau Radio Bekasi tetap radio daerah dong Daerah Jawa Barat ya gak sih Betul Oke Terus Audi Di dalam kamu promo Kan sepertinya orang itu Kalau lagi mengeluarkan sesuatu Kan harus selalu promo And promo And promo Apalagi kamu kesibukan Bukan hanya satu bidang Apa nyanyi saja Tapi masih ada Modeling Dancing Terus apalah segala macam Gimana nih Untuk waktu Menyikapinya Agar tidak Tabrakan Time is money ya Time is money Pastinya gitu Ini yang penting nih Time is money Catat tuh Catat tuh lah Waktu sih Gampang aja Profesional aja Jadi aku biasanya gini Kalau misalkan Schedule aku masih kosong Ada yang Langsung oke Di tanggal sekian kosong gak Buat apa nih Nyanyi atau apalah Film atau apa ya Kosong Hajar Oh gitu ya Luar biasa Kalau lagi Tenggal sekian kosong Oh ada full Event itu Tawarannya lebih Lebih besar Dari yang Sudah saya schedule kan Kita harus profesional Wih itu dong Ya Temuk tangan dong Ini yang penting banget nih Profesionalisme itu Harus dipertahankan Jangan tergoda oleh Yang namanya money gitu ya Tetap sih Yang penting Pinter-pinter aja Pinter-pinter Atur waktunya Tapi jangan Jangan bentrok ya Dan tidak ada Kasus yang penting Betul Jadi jangan sampai ada Apa Ada yang menuntut Inilah itulah Tuntutan apa Segala macamnya Jadi sebisa mungkin Hindari kasus yang Berkaitan dengan Tuntut menuntut Betul Jadi aku Di awal aku tahu dulu Seperti apa Konsepnya dan ini Bagaimana Untuk waktunya Aku kasih schedule Oke Oke Kalau enggak ya Mungkin next time Schedule Tapi Kalau boleh aku tanya nih Di antara Profesi yang kamu geluti Karena Ini berkaca Ke diri Aku dulu deh Aku enjoy kan jadi penyiar Aku kurang enjoy Dulu pernah Disuruh ikut main sinetron Tapi waktunya terlalu lama Akhirnya kurang enjoy gitu kan Nah Kalau Audi Di antara Berbagai macam profesi ini Sinetron Modeling Dancing Atau singing Apa yang ini Itu adalah pertanyaan Yang sulit buat saya Yang paling Yang paling enjoy gitu ya Semuanya enjoy Enjoy Kadang-kadang orang Aduh capek nih sinetron Lama banget Terima duitnya juga lama gitu Mamanya Setiap pekerjaan Pasti ada resiko Ya Kalau dibilang capek Ya Kalau dibilang capek Pasti capek Semua yang kita lakuin Tapi Jangan dilihat capeknya Tapi dilihat Dinikmati Kita enjoy Kalau kita enjoy Pasti insya Allah ya Capek juga ilang Karena enjoy Dan ikhlas lah ya Yang penting Itu yang penting Jadi semua lakukan Dengan ikhlas Nah para sobat Kita Ingin mendengarkan Audi Bella Untuk live Lagu yang pertama Apakah langsung Dimana Atau Darting Ois dimana Bikin gue nyaknyos nih Oke Buat para sobat muara Yang lagi nonton Di Facebooknya Radio Muara Atau juga di TV streaming Radio Muara Seperti yang Semarang Dan sebagainya Yuk kita tonton Audi Bella Dengan Dimana Wuh Lelah aku Dihantui Bayang-bayang Kelas Kemudian Kecewa ku Mengikuti Di setiap langkah Di kesunyian hati Tak mungkin Berhenti ku mencari Dimana Oh dimana Oh dimana Oh dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Oh dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Oh dimana Oh dimana Oh dimana Kecewa ku mengikuti Di setiap langkah Di kesunyian hati Di kesunyian hati Ternyian hati Tak mungkin Tak mungkin Berhenti ku mencari Dimana Dimana Aw dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan mencintag Dan juga dicintai Dan kepercayaku yang hilang Oh dimana aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan mencinta dan juga dicintai Dan kepercayaku yang hilang Oh dimana aku temukan lagi Terima kasih Radio, radio, buah-buah Jakarta Terima kasih Gampang, kenapa sih, Paddy? Kok bisa kesemutan gitu sih? Tau, men. Ini gua udah mau rutin, tapi masuk ke beli semua, badan gua juga. Masih enggak enak banget. Gampang, Paddy. Anggapnya solusi ini. Oke, Paddy, ntar aneh ambilin. Ntar aneh ambilin. Ntar aneh ambilin, mau sembuh, kak. Aduh. Tau, benar-benar kagak ya punya obat. Bisa enggak. Gampang, aneh tegar gua ini. Apa ya? Aduh, lama-lama tuh. Apa sih, Paddy? Enggak sabar banget, ente. Nih. Nih. Namanya, Kapsul Sari Alam Mustaja, Paddy. Waduh. Hebat banget. Iya lah, nama aja Mustaja. Marah, coba gua cobain dah. Paddy mau? Iya. Paddy, ini aneh kasih ya. Iya. Baik banget. Minumnya tiga kali, Paddy. Dua kapsul lebih? Iya. Tapi kan ini pagi, siang, sore. Oh, begitu. Iya pagi. Gua cobain minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. devaragis riva ha art. Bus... Bus... ...senyak betul satu saja. Hebat bangetan ini amat ya! Buh! Kemanaan? Enggak kesusah overtimean, si Patci. Sama cerita nih, gue panggilin lo, kalau kalian mau nyawur lo. Ada apaan sih, Paji? Wah, itu obat mantep banget, lo. Mantep ya? Iya, mana lagi dong? Tampak bagi lagi, lo. Ah, itu mah punya gratis yang luluh. Nanti gue bayar ke depan. Udah, beli aja murah kok. Bener apa, kan? 100 ribu, Paji. Wah, 100 ribu. Mari ambil-ambil. Gak cocin lah, 100 ribu. Ya, itu udah habis sama gue tadi. Oke, gila lo, gue kesini, gue bawa obat lo. Ya, tidak beli, Paji. Iya, belinya dimana? Ya, kamu mau hara banyak. Kamu mau hara? Iya. Yaudah, bawa ke sana ya. Yaudah, semua. Kian, nanti sore jogging yuk. Gitu udah lama nih, ngolor lagi. Udah, sorry, bay. Dari semalam perut gue melit, terus ngol-ngol gitu. Wah, jangan-jangan. Udah jalan lah tuh. Minum nih, madu herbal abyan. Cocok nih, buat mahluk. Ini kasiatnya apa aja nih? Gak cuman buat mahluk aja. Bisa juga buat penyakit orestro, asam urat, dan penyakit lainnya. Yaudah, gue coba minum dulu ya. Barang sebelumnya, Bay. Cepat tangguh ya. Oke, oke. Kepоров es.. Kepati tangguh. Oye, bay. Ayo jogging. Duh, gue udah sembuh aja kalau. Yaudah berkat madu herbal abyan kemarin. Sakit maguan, udah sembuh Badu Herbal, Abiyar, Blus Propolis Dan Doa Siva Tersedia di Radio Muara 693 AM Jakarta Jalan Pinang Baru Timur Nomor 15, Rawa Bangun, Jakarta Timur Untuk informasi lebih lanjut Bumbung di 021 4702550 Di Bincang Bintang Muara Luar biasa ya Ini penontonnya Kalau kayak olah semua Kita seger banget Rasanya gitu ya Walaupun lapar rasa kenyang ya Semangat terus Oke Sebelum saya banyak bertanya Sama Audi Dari Facebooknya Radio Muara Tadi juga sudah banyak Yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk Tapi saya lebih mengutamakan Yang di studio dulu Yang mana dulu nih Yang mau nanya nih Widya ya Oke silahkan Pertanyaannya Yang cantik pertanyaannya Cantik Mbak Audi ya Oke Silahkan Nama saya Widya Ya hidup-hidup Nama saya Widya Saya dari SMK Multimedia Nusantara Jakarta Selamat siang Widya Selamat siang Kak Mau nanya Kak Dalam bernyanyi Kakak punya referensi enggak Idola gitu loh Kak Referensi apa nih maksudnya Penyanyi Penyanyi Atau idola Idola Oh idola Idola saya banyak Banyak dari Indonesia juga banyak Dari luar juga banyak Semua penyanyi Indonesia saya suka Itu Itu penting itu Terus apa lagi Awal mulanya Kakak menjadi penyanyi Itu karena kemauan sendiri Atau orang tua Oh pastinya sendiri Luar biasa ya Orang tua aku gak pernah Yang namanya nge-push Anaknya untuk Menjadi seseorang lah ya Dan perlu Widya tahu Bahwa Mbak Audi ini Bukan hanya penyanyi loh Beliau ini Model iya Modeling iya Terus Film iya Terus Apa namanya Dancing iya Kamu tahu dance Mau kamu diajarin Bayar dulu dong Di belakang ya Terus apa Apa berangkali yang menjadi Motivasi kamu untuk bertanya Tentang apa Profesi-profesi segala macam Yang dilakukan oleh Mbak Audi ini Hah Bingung Waduh Anak muda bingung Jangan bingung Lihat Seperti apa enerjiknya Mbak Audi Kamu juga bisa Menggali pertanyaan dari situ Ayo ada Sudah itu aja pertanyaannya Sudah ya Stuck disitu aja Sudah cukup Ari lu mau nanya Terima kasih Widya Iya lu nanya Sebelum ini lu nanya Ponakan saya tuh masalahnya Oh Beda ya Dia lagi Dia lagi Apa Kuliah di Komunikasi Sehingga harus pinter komunikasinya Walaupun bidang kamu nanti apa Terserah Oke Ya saya Ari dari BSI Pemuda Siang Ari Saya mau nanya Kira-kira ada gak sih Apa tingkah laku fans ke kakak yang mungkin aneh-aneh Tanyu-tanyu Atau apa gitu Ada Pasti ada Yang penting kita gini Jangan dilihat fans itu adalah orang lain Kalau aku lihat fans adalah Keluarga sendiri Sahabat sendiri Segalanya lah ya Jadi kita gak ngerasa yang Apa sih ini orang gitu Ya banyak lah ya tingkah-tingkah yang memang ada yang menyenangkan Apa sih ada juga yang menyebalkan gitu ya Namanya fans gitu ya Betul Tapi kita jangan lihat sisi negatifnya Lihat mereka support kita itu dah Motonya kan tanpa penggemar Betul Tidak ada apa-apanya gitu kan Betul Gitu dong Gitu aja Sudah cukup 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 Terima kasih ya Oke Itu pertanyaan dari Ari Oke para sobat juga yang di rumah Sekali lagi saya harapkan untuk bisa Ngobrol-ngobrol di 0857 Atau 974 26693 Sekali lagi 0857 974 26693 Para sobat gak usah grogi Gak usah takut Karena apa Karena Mbak Audi ini akan selalu menjawab Apa pertanyaan daripada para sobat Insya Allah Ini Facebook gue hilang lagi Tadi ada pertanyaan cakep banget Mbak Audi Kalau boleh tahu Umur Mbak Audi berapa yang aku ingat Terus Apakah sudah punya pasangan Kalau belum Kalau belum Kalau belum Pasangan kriteriannya seperti apa Ini dari Iqbal di Sukabumi Kayaknya Iqbal Kayaknya Audi orang Sukabumi juga ya Salah satunya Orang tuanya Tapi memang gak pernah punya kampung Eh gak pernah balik kampung ke sana Pulang kampung ke sana Paling ke Bogor ya Udah gak punya siapa-siapa Oh gitu Iya Kalau di Bogor Bogor masih lah ya Masih lah ya Nanti kita ketemu lah di Bogor sekali-kali Oke Tadi Iqbal menanyakan umur berapa Keliatannya umur berapa Terus Udah punya pasangan apa belum Pasangan Terus asalnya dari mana Oke Asal ya Kalau asal dari Mama Sunda Papa Sunda Mama Sukabumi ya Tapi memang udah gak ada siapa-siapa Dan gak pernah pulang kampung Anak-anaknya lahir Jakarta semua Jadi kalau dibilang orang Sunda Ya karena orang tua aja sih Lahir Jakarta semua Lahir Jakarta semua ya Jadi aku orang Jakarta Sunda lah ya Oke 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 Terus pasangan 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 doakan saja Masih didoakan saja ya Doakan saja yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Terus tadi kriterianya Kriteria Yang penting penyayang lah ya Ada gak disini yang penyayang Lu kayaknya bisa main gitar kali ya Kayaknya ya Kayaknya Mbak Odil harus dites ntar Terus apa tadi Udah kayaknya gitu aja ya Ya Umur 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 kayaknya Di belakang Dua lima Lebih dikit lah Terus temen aku nih ada di Amsterdam Iyana Zainuddin Lagi jalan-jalan liburan ke Amsterdam Gila lunre siaran aja Itu cewek cantik amat Suaranya oke Boleh kenalan gak katanya Boleh kenalan gak katanya Boleh Kalau boleh kenalan Nanti aku cariin pasangan Kalau belum Bilang gak usah repot-repot Gak usah repot-repot Oke Mbak Yana Memang orangnya cakep Dan orangnya asik Jadi satu saat Kalau Mbak Yana di Jakarta Boleh lah nanti kita ngobrol-ngobrol Dengan Audi Apalagi ada job Boleh lewat gue Lu di Amsterdam Aduh enak banget di Amsterdam nih Terus Oke Oke Si ini nih Yang di studio Yang coklat Namanya Amel Kamelia gitu ya Oke coba Aku pengen denger Amel ya Tapi kayaknya Kamelia Kemarin Oh iya Boleh apa aja Silahkan Nama saya Kamelia Saya sekolah di SMK Multimedia Nusantara Selamat siang Kamelia Siang Kak Kamu nanya dong Siapakah yang menjadi Panutan Kau di dalam nyanyi Panutan? Panutan aku Jadi penyanyi Kayaknya pertanyaannya sama Yang tadi Itu motivator sama panutan Bode Beda gak ya Beda kali ya Oh iya 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 Mungkin kalau panutan itu Ini ya Om pamanya Inspirasi Inspirasi mah Inspirator sama Panutan itu maksudnya gini Om pamanya Siapa Arya Om pamanya Atau Chandra lah Panutan siaranya siapa Bang Andre Om pamanya Eksampal Kalau Kalau Audi Panutannya Om pamanya penyanyi senior Entah Dalam atau luar siapa Gitu kali Kali ya Gue lurusin nih pertanyaannya nih Cari pertanyaan lain Kenapa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Bebas ya Aku Aku terinspirasi dari sahabat aku Cus sahabat Sahabat aku Sahabat aku Mbak Dewi Mbak Dewi Gita Mudah-mudahan Mbak Dewi lagi denger ya Teh Dewi Teh Dewi Ya Beliau support banget ya Apapun yang aku lakuin Dan Terinspirasi juga Karena beliau suaranya khas ya Juga etniknya ada Dan Iya nyindan ya Kebetulan dapet lagu ini juga yang Teh Ini lagu Sok katanya Ya udah Alhamdulillah Lagian kalau dilihat-lihat Antara Dewi Gita sama Audi gak begitu jauh ya Cuman karena Audi Sekarang umurnya udah berumur Eh Audi Apa Dewi Dewi Gita udah berumur Audi masih dibawanya Ya cantiknya masih Lebih Audi lah gitu Ya itu ya Sahabat aku yang memang Terinspirasi juga dari beliau Waduh Ini temen aku sampai foto Takutnya gak percaya Kalau lagi di Amsterdam katanya Oh iya Selamat siang Di sana bukan siang kayaknya ya Di sana Amsterdam sekarang jam berapa ya Masih malam Kita tanya nanti Oke Siapa lagi nih Udah tadi udah ya Oh iya nih 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 udah jawabannya itu ya Dewi Gita kalau luar ada nggak luar luar banyak Ariana saya suka Oh Rihanna kalau yang sekarang-sekarang seperti siapa Jelo terus Jelo udah lama dong Pak Rihanna lebih terbaru gimana sih enggak maksudnya yang sekarang-sekarang sekarang kalau sekarang itu saya suka sebab Ariana Grande Ariana Grande bukan pas raya ya kan dikasih sekarang dia bingung tapi kan tapi kan gue tahu Jelo dong Rihanna gue terlalu Rihanna padahal sepantaran gue juga Rihanna terus siapa lagi siapa lagi Iya dong terus siapa lagi ya banyak-banyak banyak ya suka kalau banyak sih penyanyi-penyanyi semacam Dewi Gita dan sebagainya itu kan menyukai artis-artis yang lawas tapi tapi sampai sekarang lagu-lagunya seperti Whitney Houston namanya seperti kamu 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 banyak tahu nggak sih lagu-lagu mereka-mereka banyak lagu-lagu lama ya jaman dulu ya banyak aku suka kok dari Celine Dion Whitney Houston Almarhum ya terus siapa lagi ya terus kakak ponakan aku Jodh Michael Almarhum juga tuh aduh ah bukan ponakan sepupu-pupu bilangnya ya kok beda-beda sih ngomongnya iyalah namanya kita kan orang zaman-kejaman selalu ngikutin ini gitu oke oke terus selain Silent Silent siapa lagi ya Maria Carey Maria Carey pasti ya aku suka banget orang itu karena mirip-mirip kamu juga semuanya ya apanya Maria Carey kalau perempuannya enggak lihat Maria Carey coba lihat lu YouTube-nya Maria Carey sama Audi ya jauh ya oke Auca lu merengota aja lu lanjut gua kan lagi menggali menggali adrenalin dia biar jawabannya enak enggak coba gue pengen tahu pertanyaannya kayak gimana Hai iya bagus dong nama saya Rosario saya dari SMK Multimedia siapa maaf Rosario Rosario tapi panggilnya Oca oh iya siang Mbak Oca karena dia ngefans sama Rosa-Rosa kan dipanggil Oca juga terus terus jangan lupa lu aduh contekannya hilang ya contekannya hilang coba 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 kakak punya bisnis enggak sih selain apa cuman itu apa namanya terfokus sama dunia tarik suara enggak bukan hanya tarik suara diralat eh ntar kalau nangis jangan jangan saling gue ya terus selain itu selain itu keren banget loh profesi pertama kali kakak di dunia entertainment tuh jadi model apa jadi penyanyi woi luar biasa padahal ini pertanyaan yang keren aku mau kasih poster betul bener-betul keren banget terima kasih padahal itu yang akan kutanyakan tadi kamu udah duluan berarti hati kamu mati aku satu hehehe oke oke pertanyaan pertama dulu ya aku jawab ya tadi apa pertanyaan pertama hahaha hahaha bisnis oke bisnis dulu dulu ya dulu aku punya butik punya salon punya apa ya kenapa kau dulu sih iya tak dulu ini sejarah aku harus cerita dulu dong kalau nggak nyambung nanti iya karena dulu masih masih aku masih kerja di kantor ya masih kerja di bank masih masih kerja lah ya terus aku bisnis ya akhirnya jalan beberapa tahun aku lepas tidak konsen hilang hilang habislah ya semua dan dari kerja di kantor aku akhirnya terjun di entertain eh nggak terjun sih sebenarnya balik lagi ke entertain akhirnya enjoy di entertain semua entertain aku hajar habisnya jadi tidak nggak sempat bisnis eh ya yang masih jalan sih sebenarnya properti properti masih jalan tapi selebihnya yang lain-lain udah aku enggak pegang kalau diajar habis begitu kayak semacam dendam gitu ya enggak jadi karena memang waktu yang enggak bisa pegang banget dan Insya Allah ya bisnis aku akan ada-ada lagi nanti ya mungkin butik akan jalan lagi sama mungkin untuk videografi dan fotografi Insya Allah doain ya karena ada ada orang-orang yang support Insya Allah doain itu yang makan mau jalan udah ya udah cukup ya terus yang kedua yang kedua pertanyaannya tadi mulai dari mana karir ya karir aku sebenarnya pertama di model itu di model aku pas juara satu guest model Indonesia tahun 25 itu dari situ udah mulai banyak calling-calling yang yang apa model masih jalan dan dance nya juga itu tetap masih jalan nah dari situ malah model untuk di model aku agak stuck karena film beberapa film aku ambil udah gitu ya kebetulan kalau film tau sendiri lah ya dari yang stripping yang waktunya ngebuang seharian gitu jadi sampai dengan sekarang film sampai dengan sekarang film masih tetap jalan dan nyanyi ini nyanyi sebenarnya baru dua tahun kemarin ya dari jadi dua tahun kemarin itu baru jalan sampai dengan sekarang dengan sampai dengan single ketiga itu memang termasuk baru ya untuk di musik gitu yang sebenarnya sih kalau untuk untuk diterjun di dunia musik untuk kayak di cafe-cafe manggung sih udah lama cuma memang secara profesional secara profesional untuk udah tereksposnya ya baru dua tahun ini karena kalau nyanyi itu kalau belum memiliki album enggak punya single walaupun dibilang prof ya belum bilang prof masih amatir cafe tuh cafe gitu Cak gue bantu ini ya jadi dari dari mulai model ke film baru nyanyi dan dan dance-nya gitu ya gitu Cak jadi tepuk tangan dong ya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Audi Bella Ayo kita kembali lagi ke iklan berikut ini para sobat mau dapet pulsa gratis mau dapet hadiah caranya gampang banget satu aktifkan kartu merah putih dua isi ulang pulsa kartu merah putih tiga dengerin terus radio muara dan ikutan kuis tebar pulsa merah putih persembahan kartu merah putih makin sering isi ulang pulsa kartu merah putih makin besar juga kemungkinan mendapatkan pulsa gratis dan hadiah-hadiah menarik lainnya segera aktifkan kartu merah putih jangan lupa dengerin terus radio muara 693 am atau lewat streaming di www.radiomuara.com ikutan kuis tebar pulsa merah putih dan menangkan pulsa gratisnya setiap hari kartu merah putih dipersembahkan oleh Yayasan Olahragawan Indonesia dan didukung oleh Indosat Uridu kartu merah putih memang hebat ya ya Kenapa sih waktu yang menurut yaосia yang makan ini maka yang jangan jangan yang makan bukan tapi akhir-akhir ini tangan gue kok sengutan terus nggak apa ya apa nanti sih pati kok bisa kesemutan gitu sih itu tapi Ini gua udah ngurutin, tapi masuk ke gelu semua, badan gua juga. Pasti udah enak banget. Gampang, Pak Ji. Anggapnya solusi ini. Udah, Pak Ji, ntar aneh ambilin. Mau kemana, enggak, enggak ambilin gua. Ntar, enggak ambilin. Masih buka. Aduh, gaul. Bener kagak ya punya obat. Bisa enggak, enggak. Aduh, enggak, 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 enggak. Apa ya? Aduh, enggak, enggak, enggak. Aduh, enggak, 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 enggak. Namanya kapsul sali alam mustaja, Pak Ji. Aduh, hebat banget. Iya lah, namanya mustaja. Aduh, coba gue cobain dah. Pak Ji mau? Iya. Pak Ji, nih, aneh kasih ya. Iya, ini dong. Ini baik banget, Pak Ji. Minumnya tiga kali, Pak Ji. Dua kapsul begini? Iya. Tapi kan dimupin pagi, siang, sore. Oh, begitu? Iya, Pak Ji. Mau cobain minum, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Musik Jangan ditaruh. говirin kecingan lebih lu. ada apa sih pak jik? wah itu obat mantep banget tuh mantep ya? iya mana lagi dong, tambah lagi lagi dong ayo teman punya gratis sama lo nanti gue bayar untuk pak udah, beli aja murah kok bener apa kan? 100 ribu pak jik wah 100 ribu, mari ambil-ambil gak cocin lah 100 ribu ya itu udah habis sama gue tadi oke gila lu, gue kesini tuh bawa obat lo ya tiga beli pak jik belinya dimangin? dimangin muara banyak muara? iya yuk ke semua ben nanti sore jogging yuk itu udah lama nih, ngolong raga udah sorry bay dari semalam perut gue melit terus ngolong-ngol gitu wah jangan-jangan udah jalan mah tuh entah minum nih, aduh herbal abyan cocok nih, buat mahluk ini kasiatnya apa aja nih bay? gak cuman buat mahluk aja bisa juga buat penyakit kolesterol, asam urat, dan penyakit lainnya yaudah gue coba minum dulu ya makasih sebelumnya bay cepet sembuh ya oke 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 selamat menikmati 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 dari segi selamat menikmati dari dua tahun selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat 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 menikmati mbak Udi mbak Udi berapa saudara dan lahir tahun berapa ini lagi lagi kesalahan lagi yang pasti banyak saudara berapa saya saudara banyak masa sih masa sampai 12 gak mungkin lah lebih masa gak percaya kan ya bagus ini pertanyaan ini kalau semuanya hidup itu 15 Allah Akbar mantep dong ya aku pengen tuh banyak saudara begitu tuh terus yang hidup berapa yang hidup 10 Alhamdulillah enaknya banyak saudara bagaimana ayo cerita dikit nih oh seru seru banget seru banget jadi pada kalau udah lagi kumpul keluarga apalagi lagi lebaran ya atau ada acara-acara gitu ada yang ini apalagi itu asik ya recet ya tapi so far Alhamdulillah semua yang cikikikan aja bawa dia karena beda-beda karakter kakak itu yang lucu-lucu dan bocor-bocor tapi ada gak di antara saudara yang komplain karena mungkin sudah lama kangen sama dirimu dirimu gak ada waktu banyak banget banyak banget karena karena orang-orang seperti kita wih seperti kita memang saya di komplain kena waktu pastinya oleh saudara gitu ya oleh keluarga iya pasti ya itu tadi akhirnya keluarga aku juga belajar belajar dari sebelumnya yang pas giliran oh di besok jangan lupa ya gak dateng lagi oh di besok jangan lupa gak dateng lagi akhirnya mereka yang tiga bulan sebelumnya tiga bulan sebelumnya malah ya udah booking udah booking dik gue gak mau tau ya pokoknya tanggal segini kita ada arisan keluarga dan ini tanggal segini ada disini kita begini minum ya cukup dari situ yang gak ada lagi alasan ya untuk gak dateng akhirnya ya beberapa bulan sebelumnya udah yang di tag duluan mungkin yang di booking duluan mungkin aku meneruskan kaitan umpamanya kan ada yang udah ngetik atau yang udah booking jauh-jauh hari terus berkaitan dengan manager atau apa namanya manager yang memanage waktu diri kamu kan pastinya sangat-sangat sulit juga umpamanya pas bersamaan siapa yang kamu pilih gimana maksudnya umpamanya waktunya yang dijanjikan dengan saudara dan bertepatan dengan waktu yang sudah harus diminut oh itu tadi yang saya bilang siapa cepat dia dapat jadi jadi kalau umpamanya di gak bisa kata manajernya ini 50 juta di gak ngaruh wih gila tepuk tangan dong boleh tanya sama manajer saya sangat luar biasa pokoknya komitmen itu yang paling penting saya bilang tanggal segini ada gak ngaruh yang lain-lain mau lebih apalah-apalah tetap saya gak pengaruh itu oke Refi bener nih Refi Misha Pangalila mantap good luck mom sapa dong sapa Refi aduh Refi ini terus juga Tri Bosanova alamannya dimana terus boleh gak main-main ke rumah pribadi pribadi ya iya gak boleh lah ya iya iya kayaknya banyak banget yang mesen nama kamu nyanyi lagi dong katanya nyanyi lagi dong oke kita ingin mendengarkan live lagi oke dengan lagu darting oke pengen tau bagaimana darting dengan vokalnya Audi Bella dikasih hati ko marah dikasih jantung ko marah dikasih cinta ko marah maunya maunya apa diputusin ku terlanjur sayang bisa rusing aku pusing 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 lama-lama ku bisa lalu dikasih cinta ko marah dikasih hati ko marah dikasih hati ko marah Marah, dikasih cinta kau marah Maunya apa, diputusin ku terlanjur Sayang, diterusin aku pusing, pusing, pusing Lama-lama ku bisa narking Lama-lama ku bisa narking Lihat sikapmu yang begitu Selalu salah gak jelas apa maunya Lama-lama ku bisa narking Lama-lama ku bisa narking Lihat sikapmu yang begitu Selalu salah gak jelas apa maunya Lama-lama ku bisa narking 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 Terima kasih. Semutan terus, kenapa ya? Kenapa sih, Paddy? Kok bisa kesemutan gitu sih? Tau, men. Ini gua udah nguritin, tapi masuk ke belu semua, badan gua juga. Rasanya enggak enak banget. Gampang, Paddy. Ambilnya selesai ini. Udah, Paddy. Kita enggak ambilin. Mau kemana? Enggak-ngak. Enggak, enggak. Enggak. Enggak, enggak. Enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Ada bau. Benar-benar kagak ya. Punya obat. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Apa ya? Alhamdulillah. Enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Namanya kapsul sari alam. Saja, Paddy. Waduh. Hebat banget. Nama ayat. Iya lah. Nama ayat. Paddy mau? Iya. Nih, aneh kasih ya. Ini dong. Baik. Baik banget. Minumnya tiga kali, Paddy. Dua kapsul betul. Iya. Tapi kan ini pun pagi, siang, sore. Oh begitu. Iya pagi. Gue cobain minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka langsung lu. Ibu Hai. Minggu Ebu Hai. ilmi Hai, Buang. Malau. Boang. Boang. Buang. 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 Kemang. Susah amat ya? Ya. Buang. 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 panggilin lo ke geraknya ada apaan sih pak jik? wah itu obat mantep banget mantep ya? iya mana lagi lo? eh teman, punya gratis yang lu nanti gue bayar untuk pak udah, beli aja murah kok berapa kan? 100 ribu pak jik? 100 ribu, mana yang ambil? kan coba 100 ribu? ya itu udah habis sama gue tadi oke gila lo, gue kesini itu mau obat lo ya tiga beli pak jik belinya dimana? lu mau hara banyak lu mau hara? yuk lu bawa kesana ya yuk kesana kian nanti soalnya jogging yuk itu udah lama nih, ngolong lagi lo sorry bay, dari semalam perut gue melit terus ngolong-ngol gitu wah jangan, dia jual lama tuh minum nih, aduh herbal abyan cocok nih, buat mahluk ini kasiatnya apa aja nih? gak cuman buat mahluk aja bisa juga buat penyakit kolesterol asam urat, dan penyakit lainnya yaudah gue coba minum dulu ya berarti sebelumnya bay cepet sembuh ya oke oke aw, tau aw 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 ta Woi baik, ayo jogging Wih, udah sembuh aja Yodong, berkat Madu Herbal Abian kemarin Sakit malah gua udah sembuh Jalan Pinang Baru Timur Nomor 15, Rawa Mamung, Jakarta Timur Untuk informasi lebih lanjut Bumbung di 021 470 2550 Lelah aku dihantui Bayang-bayang kelar Kecewaku mengikuti Di setiap langkah Di kesunyian hati Tak mungkin berhenti ku mencari Dimana Oh dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan mencinta Dan juga dicintai Masa percayaku yang hilang Oh dimana Kecewaku Mengikuti Di setiap langkah Di kesunyian hati Tak mungkin berhenti ku mencari Dimana Oh dimana Aku temukan lagi Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Keindahan mencinta Dan juga dicintai Tak mungkin berhenti ku mencari Tak mungkin berhenti ku mencari Tidak mungkin Tidak mungkin berhenti ku mencari Tidak 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 Oh dimana Oh dimana Aku temukan lagi Perasaan yang pernah ada Tidak mungkin berhenti ku mencari 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 Jakarta Radio Muara Jakarta Oke Kembali lagi di Bincang Bintang Muara Masih saya Andriya dan Audi Bella Ini banyak yang baru bangun tidur nih Festival Radio Mar pada kaget nih Terus acara kita dipoto Terus di Wah luar biasa lu Audi Yang bilang cantik 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 Oh makasih Oke Mama Arti Sugi Arti Ini bincang Bintang Muara Yang memang bintang tamonya itu Tidak melulu penyanyi Ada juga bintang Kayak kalau Audi ini memang paket lengkap Vokalis juga Terus juga apa Bintang film iya Modeling iya dan sebagainya Terus ada yang nanya Mbak Audi Kalau disuruh Dalam acara disuruh nyanyi dangdut gimana Boleh Minta di tes Kenapa enggak Ya Tante iya Apa kabar Coba dong tes Mbak Audi nyanyi dangdut Gila Gokak enak banget ngomongnya Apa lagu apa coba kira-kira Bersenandung Bersenandung aja Mbak pengen tau Ada yang minta nih Dikit ya Iya dikit aja Banyak gak ada siapa yang bayar Hahaha 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 Kasian banget sih Makanya Sekarang nih Iya sekarang Masa besok Oh Kalau lu santar si David kesenangan Hahaha Oke Kemanapun Gue tebak bener banget loh Wuhu Dimanapun ada bayanganmu Di semua waktuku ada bayangmu Kekasihku Wuhu Luar biasa Padahal enggak tahu ya apa kebetulan tadi Pasti nih Eee Dangdut juga gitu Pasti nih lagu ini yang nyanyi ini Hahaha Pas banget nih Yang gampang ya Iya Gak gampang juga itu Gak gampang ya Enak aja Itu Waktu Evita Malatik vokal Aku yang nungguin Oh Aku yang Beneran itu Karena aku yang tepuk tangan buat banggan Makanya aku juga tadi inget Bagaimana Evita Malatik vokal itu Tujuh kali Setelah selesai Udah pulang balik lagi Masih kurang terus Rasanya kurang deh jiwanya Rasanya kurang ininya Aduh Stick vokal lagi deh Terus bilang ke temen aku Iwan Nama operatornya Tolong dong Mbak Iwan jangan marah ya Aku mau Sampai gitu loh Kalau emang lagu itu gampang mah Kagak dia berulang-ulang gitu Enggak berulang-ulang Apalagi emang ciptaan dia sendiri Oh Apa aku laliki-diki Hahaha Tepuk tangan dong Gua tahu nih Kenapa ya bisa nyanyiin lagu itu ya Aku suka Aduh ternyata Senang aku dengerinya Hahaha Hahaha Oke Ini waktu Beruberan dengan waktu ya Audi Kalau dari tadi Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Dari pada para sobat yang berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan dirimu Ternyata dirimu itu kan bukan hanya stay di Indonesia aja tapi pernah di negara orang gitu ya Iya Kenapa kamu masih kembali ke Indonesia Masih kembali karena ini adalah tanah kelahiran saya Kan banyak orang bilang Indonesia anulah inilah anta berantalah Saya cinta Indonesia Benar Iya darah Darah harus ngomong darahnya ini ya Darahnya saya darah Indonesia Dari biasa Cepuk tangan dong Iya iya Terus Jadi iya Jadi walaupun saya pernah tinggal di luar bertahun-tahun lamanya ya tetep saya harus kembali ke tanah air saya Luar biasa Cepuk tangan Terus Gak sedikit pula ya aku gak bilang banyak tapi gak sedikit pula teman-teman aku yang Stay di Jepang stay di Amerika stay dimana Pasti dapetnya orang sana Kenapa kamu gak bawa orang sana Kenapa saya tidak bawa orang sana Karena saya tidak suka orang sana Iya Kalau saya suka orang sana ya pastinya saya bawa kesini Karena saya tidak suka orang sana jadi saya cari orang sini ya Gitu ya Jadi tetep cinta lokal gitu ya Cinta Indonesia Coba dong kalau namanya bahasa Jepangnya aku cinta Indonesia Hah Coba Aku cinta kamu gitu Iya Coba Jangan kamu dong Aku pengen tau lah caranya gimana Entah dulu lah Aku udah deg-degan nih Aishiteru Aishiteru Kayak yang kayak lagu gitu ya Aishiteru 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 Bahwa adik-adikku sekalian Nah kita sangat bangga terhadap Audi ini Karena ternyata tetap cinta terhadap lokal Aishiteru 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 gue nongol terus di layar kaca. Aku gini, aku adalah pencinta seni. Luar biasa. Saya tidak bilang saya selebriti, saya tidak bilang saya artis, saya tidak bilang saya pemain ini, apalah-apalah gitu ya. Saya pencinta seni. Yang kenal saya sok, alhamdulillah. Yang gak kenal saya juga ya, saya adalah pencinta seni gitu. Yang ada karya-karya saya akan saya keluarkan atau yang sudah dikeluarkan, mau diterima syukur, alhamdulillah. Tidak terima, ya sudah, diem aja ya. Gak usah banyak komen. Yang penting saya di sini berkarya dan saya pencinta seni yang tidak ada batasnya. Tepuk tangan dong. Berarti kalau ngomong dengan seniman semacam Audi nih, memang sangat luar biasa kita bisa memaknai gitu ya, dalam setiap gerak-gerik langkah suara yang dikeluarkan, pastinya sepenuh jiwa sebagai seorang seniman, bukan? Sangat luar biasa. Tapi kalau seumpamanya saya ngajak dengan mobil saya, umpamanya taruhlah yang seharga 120 juta, dengan mobil saya yang 1,5 M. Kamu mau pilih mana? Saya pilih yang bisa jalan tidak ada mogok. Yang mana itu, ya Anda yang bisa memilih. Yang penting saya sampai dengan pekerjaan tidak ada hambatan. Gak peduli, itu harganya Rp3.000. Audi, Audi pendampingnya mobilnya cuma kayak gitu. Saya pernah syuting naik gojek loh. Serius, luar biasa. Tepuk tangan dong. Saking macetnya. Aku waktu itu syuting anugerah cinta, itu tayang di ASC TV ya. Itu pada saat itu udah yang macet, hujan ya. Itu tengah jalan saya turun naik gojek, pokoknya udah naik gojek. Udah sampai sana naik gojek, yang tukang gojeknya juga bingung ya. Tiba-tiba pas turun, yang menghampiri artis gitu. Yang negor aku dan, Mbak artis, Mbak ngapain sih, kok naik gojek, Mbak? Saya bilang saya bukan artis, saya mau kerja. Udah susah. Sangat luar biasa ya. Ini hal yang semacam itu, hal yang semacam ini, yang harus kalian ikuti nih anak muda. David, dengerin, cari pasangan yang seperti beliau ini. Bukan hanya cantiknya, tapi punya kepribadian yang sangat-sangat, manis, sangat-sangat lokal gitu. Terang aja, habis makan gula ya. Manis. Oke, kembali lagi ke single yang dua ini. Di antara dua lagu ini, yang paling kamu cinta yang mana? Semua secinta. Oh gitu ya? Semua secinta. Enggak, kadang-kadang kan, oh mungkin kalau yang dimana ini, aduh lebih aku punya ketertarikan, karena saat aku menyanyikan, rasa seperti apa gitu. Enggak, aku dua-duanya juga cinta. Aku seneng dua-duanya, karena lagu aku sendiri harus dihargai doang. Iya dong. Masa pilih kasih ya. Iya bener. Lagu orang aja saya cinta kok. Masa lagu sendiri aku harus pilih-pilih, ah saya sukanya ini. Saya gak suka yang ini enggak, aku suka semuanya. Jadi semuanya kamu suka gitu ya. Aku suka semuanya. Kembali yang mendengarkan, alhamdulillah kalau bisa menikmatinya. Asik. Kalau pertanyaannya, di samping lagu beat, lebih suka mana kamu antara lagu beat dengan lagu slow? Suka dua-duanya suka. Enggak, enggak pernah pantang umpamanya. Enggak pernah pantang ya, enggak pernah milih-milih juga. Kebetulan pada saat memang di lagu slow dong, ya wes aku nyanyin slow. Di lagu yang ngebeat dong, Hayuk, yang terkait tadi bilang, saya bukan penyanyi dangdut, tapi kadang-kadang, dangdut dong boleh. Saya pengen melihat gini, karena saya pencipta seni, jadi saya bukan dibilang penyanyi pop. Tidak mengkotak-kotakan musik. Saya tidak mengkotak-kotak itu. Jadi apa yang saya bisa, saya persembahkan. Sangat luar biasa. Ini yang minta kamu nyanyiin lagu, ini pasti sangat bangga, dan pasti sangat senang sama kamu ini. Karena ternyata kamu, semua genre musik, kamu bisa ketawati ini. Mantap kalau begitu. Aduh, luar biasa. P-nya gak berapa tuh? P-nya pasti banyak. Apanya? Iya, mantap kalau begitu. Sangat luar biasa. Oke, para sobat, jadi model-model semacam Audi Bella ini, memang banyak si Bella belakangnya, tapi tidak sama gitu ya. Banyak serupa, tapi tak sama ya. Kalau gak udah nyebut Bella, gue ngeri-ngeri gitu loh. Tadi aku... Kenapa deg-degan? Iya, waktu sebelum ketemu, Ada pengalaman pribadi ya? Ada Bella-nya, di belakangnya ngeri juga nih. Oke, para sobat, hal-hal yang apa kita obrolin dengan Audi Bella tadi, adalah menjadi, boleh juga dijadikan motivasi gitu ya, untuk sebuah kehidupan. Karena inilah, manfaat daripada si acara bincang-bintang itu, bukan hanya dari segi kegelamuran si artis saja yang kita gali, kalau kegelamuran itu pastinya, kalau udah tampil di layar kaca, atau di stage-stage gitu ya, atau di panggung, kita ngeliat kegelamuran sang artis, atau sang bintang. Tapi di saat-saat bagaimana perjuangan dan sebagainya, seperti tadi Gojek, seperti tadi Cinta Lokal, dan apapun di Garap, tidak, ada yang tadi tanya aku lupa, gak takut dibilang aja mumpung mbak. Tadi saya bilang, balik lagi, balik lagi, balik lagi, saya suka berkarya. Jadi apapun karyanya itu, karya kan gak cuma nyanyi ya kan, ada film, ada nyanyi, karya itulah yang harus kita hargai. Betul, gitu lah ya mbak. Tidak dibilang aja mumpung, saya gak pernah takut dibilang aja mumpung. Oke, Mbak, siapa tadi ya, Mos Dalifas apa siapa tuh tadi yang nanya. Gak takut dibilang aja mumpung mbak. Tapi jawabannya sangat-sangat luar biasa. Karena memang itulah, pencinta seni, sehingga apapun seni yang dipercayakan, yang dipercayakan sama Audi, pasti dilakukan dengan ikhlas. Tepuk tangan dong. Gak terasa waktu sudah mau habis, dan kira-kira Audi, apa yang ingin disampaikan sama para Sobat Muara, yang dimanapun sekarang banyak, mau yang di Semarang, Pelembang, Medan, dan sebagainya. Seluruh Indonesia lah ya. Seluruh Indonesia yang dengerin kamu, dan melihat kita berdua saat sekarang ini. Yang pasti, jangan lupa terus request lagu Audi mana. Di mana ya. Dan mudah-mudahan sih bisa diterima ya, di semua kalangan. Jadi kalangan, ya anak dewasa, anak-anak, orang tua, bisa mendengarkan dan menikmati lagu ini. Mantap. Terus, Gak muluk-muluk, Gak muluk-muluk yang pastinya, Bisa dinikmati. Pesan terus, request terus. Request terus. Gitu ya. Request terus lagunya Audi Bela. Dengan. Di mana. Gitu kan. Bukan, bukan salah halamat loh. Tapi di mana memang judulnya. Terus, karena memang acara Bincang Bintang ini adalah, ya mudah-mudahan menjadi ikon radio muara, dan memang betul, apa tanggapan Audi terhadap acara ini? Karena sebuah radio yang ingin coba melebarkan sayap, dan memberikan suatu hal yang lebih baik terhadap bintangnya, terhadap tamunya, maka itu kita siaran di luar, walaupun agak-agak syauna dikit, gak apa-apa ya. Dan kita, apa namanya, dishoot agar bisa ditonton oleh masyarakat banyak. Gimana tanggapannya nih? Tanggapannya luar biasa. Saya mau tepok tangan dulu buat Radio Muara. Tepok tangan dong. Buat Muara. Gak semua radio ya, bisa streaming untuk live, dengan ada stasiun TV-nya. Ada audio. Iya, luar biasa banget ya. Ini adalah terobosan baru juga nih. Pasti radio lain, pasti terinspirasi juga dari Radio Muara. Emang udah banyak iri itu. Harus bikin iri ya. Kok bisa? Iya, luar biasa. Pokoknya sukses terus buat Radio Muara. Amin. Thank you banget, Audi. Oke, Audi. Sebenarnya masih banyak waktu sekali yang ingin kita obrol-obrolin. Eh, masih banyak waktu. Masih banyak materi dan masih banyak rasa kagan di hati untuk kita selalu ngobrol-ngobrol. Tetapi kita terpotong dengan waktu. Sebelum kita pamitan, kita ngiklan dulu. Dan setelah itu nanti kita pamitan dengan sambut Audi nyanyi. Silahkan. Dibilang gini ko salah. Dijawab gitu ko salah. Dikasih hati ko marah. Dikasih jantung ko marah. Dikasih cinta ko marah. Maunya apa diputusin ku terlanjur, sayang. Diterusin aku pusing, pusing, pusing. Lama-lama ku bisa nyarki. Lama-lama ku bisa darah tinggi. Lihat sikapmu yang begitu. Selalu salah gak jelas apa maunya. Oke, terima kasih para sebat-maara semuanya yang sudah bersama kami berdua di Bincang Bintang Marah sampai ketemu yang berdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih jantung ko marah. Dikasih cinta ko marah. Maunya apa diputusin ku terlanjur, sayang. Diterusin aku pusing, pusing, pusing. Lama-lama ku bisa nyarki. Lama-lama ku bisa nyarki. Tinggi lihat sikapmu yang begitu. Selalu salah gak jelas apa maunya. Lama-lama ku bisa nyarki. Lama-lama ku bisa darah tinggi. Lihat sikapmu yang begitu. Selalu salah gak jelas apa maunya. Lama-lama ku bisa nyarki. Lama-lama ku bisa darah tinggi. Lama-lama ku bisa nyarki. Lama-lama ku bisa nyarki. Lama-lama ku bisa nyarki. Lama-lama ku bisa nyarki. Azeh! Terima kasih telah menonton!